Pulau Santa Cruz del Islote adalah sebuah keajaiban yang tersembunyi di lepas pantai Karibia yang sangat menakjubkan terletak di Teluk Moros Cuilo dekat pesisir Colombia pulau ini adalah salah satu pulau buatan manusia yang paling padat penduduknya di dunia meskipun hanya memiliki luas sekitar satu hektare dan terdiri dari beberapa bangunan pulau ini memiliki kehidupan yang kaya dan unik yang layak untuk dijelajahi sejarah dan penciptaan Pulau Santa Cruz di Islote Pulau Santa Cruz del Islote bermula dari penduduk desa Santa Cruz yang awalnya tinggal di daratan utama Colombia pada abad ke-19 para nelayan dan pelaut lokal mencari tempat perlindungan yang lebih aman dari badai di pulau terdekat akibatnya mereka mulai membangun rumah-rumah dan infrastruktur di pulau kecil ini seiring berjalannya waktu pulau tersebut semakin berkembang dengan masyarakat yang terus bertambah masyarakat pulau ini terdiri dari keturunan Afrika, Indian, dan Spanyol yang menciptakan keanregaman budaya yang sangat menarik meskipun pulau ini terus tumbuh dalam populasi ukurannya tetap terbatas dan kepadatan penduduknya semakin tinggi Pulau Santa Cruz terkenal karena kepadatan penduduknya yang luar biasa meskipun hanya memiliki ukuran kecil itu pulau ini menjadi rumah bagi sekitar 1.200 hingga 1.500 penduduk menetap hal ini menjadikan pulau ini salah satu tempat dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia kepadatan penduduk yang tinggi berarti bahwa ruang di pulau ini sangatlah terbatas bangunan-bangunan di pulau ini sangat dekat satu sama lain dengan jalan-jalan yang sempit dan terhubung secara intrikat walaupun demikian penduduk pulau ini berhasil menjaga harmoni dan hidup dengan damai di tengah keterbatasan ruang yang ada kehidupan sehari-hari di pulau Santa Cruz del Islote sangatlah unik karena keterbatasan lahan penduduk pulau ini hidup dengan lingkungan yang sangat tergantung satu sama lain mereka bergantung pada tangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya sebagai mata pencaharian utama mereka beberapa penduduk pulau juga terlibat dalam industri pariwisata dengan menerima kunjungan wisatawan yang tertarik pada kehidupan yang sangat luar biasa ini pulau ini juga memiliki beberapa fasilitas dasar seperti sekolahan, gereja, dan toko kecil meskipun infrastruktur yang terbatas, penduduk pulau ini menjaga semangat gotong royong dan saling membantu satu sama lain mereka hidup dalam komunitas yang kuat dan saling mendukung karena keunikan dan keindahan pulau Santa Cruz del Islote telah menarik perhatian para wisatawan banyak orang datang ke pulau ini untuk mengalami kehidupan yang unik dan melihat bagaimana manusia dapat hidup dalam keterbatasan lahan ekowisata telah berkembang di pulau ini dengan wisatawan yang datang untuk menyaksikan keindahan alam berinteraksi dengan penduduk lokal dan belajar tentang keberlanjutan yang mereka terapkan namun sebagai wisatawan penting bagi kita untuk menghormati kehidupan sehari-hari penduduk pulau ini dan menjaga lingkungan yang rapuh pulau ini menghadapi tantangan lingkungan seperti ketersediaan air bersih, pengolahan limba, dan pengaruh perubahan iklim oleh karena itu, wisatawan yang datang harus bertanggung jawab dan berkonstribusi pada upaya keberlanjutan pulau ini Pulau Santa Cruz del Islote adalah sebuah keajiban tersebunyi yang menginspirasi di Karibia dengan kepadatan penduduk yang sangat luar biasa, pulau ini menjadi tempat yang sangat unik dan menarik untuk dikunjungi keindahan alam, kehidupan sehari-hari yang sangat harmonis dan semangat gotong royong penduduk pulau ini menciptakan pengalaman yang tak terlupakan Bagi mereka yang ingin menjajahi keajaiban dunia ini, penting bagi kita untuk menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dan menjaga keberlanjutan pulau ini Dengan cara ini, kita dapat menikmati keindahan dan belajar dari kehidupan yang luar biasa yang luar biasa ini sambil memastikan bahwa pulau Santa Cruz del Islote tetap menjadi tempat yang istimewa untuk generasi mendatang Terima kasih telah menonton!